Kita masukkan daun pandan Jadi daun pandan tidak hanya untuk kolak Tapi untuk masakan yang lain juga butuh daun pandan Sahabat Youtube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang terabal-abal sedunia Sahabatku, di video kali ini saya mau memasak kari bebek Jadi bebek ini sudah saya beli sekitar 6 bulan yang lalu Dia ada di freezer, sahabatku Selain bebek ini juga ada ikan burung kakak tua Juga ada 1 ekor ikan karang Namanya ikan apa saya lupa Ada ikan tongkal dan ikan pulisi Jadi karena saya belanjaannya banyak Belanjaan yang baru juga banyak Sehingga ini ketumpuk-ketumpuk gitu, sahabatku Jadi baru ini sempat saya memasaknya Oh iya, menu bebek yang lain juga sudah ada di video saya ya Ada bebek madura, bebek cabai hijau Nah kali ini kita mau masak kari bebek yang nyus merkunyus Sedep meredep Bumbunya banyak banget dan pasti merdok banget Yuk kita lihat apa saja bumbu-bumbunya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama dengan shop abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak kari bebek Disini ada 2 ekor bebek yang sudah lama kedinginan di dalam freezer 3 buah jeruk nipis 70 gram bawang merah 30 gram bawang putih 10 buah cabai kering 100 gram cabai keriting merah 50 gram cabai rawit merah 15 gram kunyit 3 batang serai 15 gram jahe 30 gram lengkuas 5 lembar daun salam yang sudah layu 5 lembar daun kunyit yang hampir layu 3 buah tomat merah 1 liter setengah santan dari 2 butir kelapa 1 lembar daun kunyit 3 tangkai daun kari 5 lembar daun pandan 10 gram ketumbar bubuk 2 sendok makan jintan 5 butir kemiri sangrai 1 sendok makan adas wangi 5 butir cengkeh Lebih kali 10 10 butir cengkeh 3 adas wangi Setengah biji pala Setengah butir kelapa parut 1 sendok makan masako rasa ayam 1 sendok makan garam Mari kita mulai memasaknya Sahabatku Ini adalah bebeknya Saya mau melihat dulu bagaimana keadaannya Ini sudah lama banget dia di dalam freezer Lihat Dia masih bersalju sahabatku Lihat tuh Sampai bersalju sampai kayak mumi bebeknya Satu ini lebih besar bebeknya Tuh Sama ya Tuh lihat bebeknya sampai bersalju-salju gitu Kita mau potong bebeknya Ini bebeknya sudah lama banget di freezer sahabatku Jadi kalau masak bebek sahabatku Bagian tunggirnya ini harus dibuang ya Karena bau banget Warnanya masih bagus sahabatku Jadi kalau kita simpan Misalnya bebek, ayam, atau ikan Selama dimungkus dengan rapi Dengan plastik Dia baik-baik saja Walaupun sudah lama Tapi kalau tidak dimungkus Dia akan rusak Kepalanya ini saya buang sahabatku Jadi ini ceritanya Bebeknya setelah dibersihkan Sudah saya bakar sahabatku Ini ya Bekas dibakarnya Nah, daging bebeknya Kita taruh di dalam bowl ini Mau kita marinasi dengan garam dan air jeruk Supaya tidak amis Kasih garam Dan kita mau pereskan Jeruk ke atasnya Nah, ini kita Aduk-aduk Kita diamkan selama 30 menit Sementara itu Kita siapkan bumbu-bumbu yang lain Sekarang kita mau membuat Kelapa serundeng Ini kelapa parut sahabatku Yang saya bekukan Sudah cukup lama Di dalam freezer Jadi saya ini apa-apa Saya bekuin gitu loh sahabatku Kalau mau pakai Ya tinggal ambil gitu ya Ini nanti kelapa serundengnya Akan saya tumbuk Menjadi Halus sekali Kita gongseng Sampai dia Menjadi berwarna coklat ya Inilah yang membuat Kari bebeknya enak sekali Sahabatku Harum sekali Sahabatku Warnanya cantik sekali Sahabatku Seperti kamu Ini gak boleh ditinggal ya Kalau ditinggal Nanti ada sebagian yang pahit Sebagian yang gosong Nanti jadi pahit Nah, ini sudah matang Sahabatku Kita akan menumbuknya Sampai halus Biar tidak capek Numbuk Kelapa gongsengnya Saya blender aja Jangan banyak-banyak Nanti gak mau muter Nah, ini sudah halus sekali Sahabatku Sudah mengalir Seperti minyak Tuh Ini halus sekali Sahabatku Lihat Tuh Ini yang tadinya Kelapa serundeng ya Jadi Seperti ini Tuh Jadi gak usah capek-capek Numbuk Biarlah Vanessa dan hotman Liburan Sekarang Sekarang kita mau Menggongseng Adas wangi Dan jinten Ini supaya Memudahkan Pada saat Di blender Nanti Jadi dia Gak alat Gitu Sahabatku Nah Dia sudah Mulai Pecah-pecah Berarti Sudah cukup Palanya Kita parut saja Sahabatku Biar lebih keluar Harumnya ya Jintan Dan ada Suanginya Mau kita Blender Saya juga Masukkan Ketumbar Dan Biji pala Di dalamnya Sudah Halus Ada yang Saya lupa Tadi Sahabatku Lupa Lada Kasih Lada Sedikit Ya Banyak Sekali Ini Kurang lebih Satu Sendok Teh Supaya Tidak Durasi Sebagian Dipercepat Saja Kemiri Duluan Soalnya Dia paling Sering Dilupakan Jadi Sebelum Kita Blender Bumbu Ada Baiknya Kita Haluskan Dulu Seperti Ini Sahabatku Supaya Bumbunya Halus Dengan Sempurna Gunitnya Jangan Disini Nanti Cacat Papannya Dulu 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 ini gunyit kita kasih minyak 100 ml kita mau memblendernya dia berhenti sahabatku kita tambahkan sedikit air tambahkan santan sedikit biar lancar sudah halus ini sedikit kepenuhan saya mau memblender ininya cabai kering dan cabai rawi tambahkan sedikit santan ternyata dia tidak memutar sahabatku nah sudah halus nah ayamnya sudah 30 menit kita marinasi dengan garam dan jeruk sekarang mau kita cuci jadi kita buang liquidnya gitu sahabatku supaya dia tidak amis prosesnya panjang ya sahabatku kalau mau enak memang prosesnya ribet kalau tidak mau ribet kita makan mie instan betul gak nah kita tiriskan sampai kering sementara itu kita mau menumis bumbunya sebelum dimasak sebelum dimasak bebeknya kita taus dulu supaya tidak bau amis atau bau apek ya biar gak bau bebek sahabatku nah ini airnya kita buang sahabatku tuh banyak banget airnya ini kita buang nah sekarang siap untuk dicampurkan ke dalam bumbu kita mau memasaknya bumbunya aja satu toples sahabatku gimana gak nyus merpunyus sedap meredep ini daun karinya langsung aja kita masukkan daun salam daun kunyit eh ke daun kunyit daun jeruk ya kita masukkan nah daun kunyit ini saya pakai setengah aja sahabatku kita aduk dulu sampai dia harum daun pandannya sebentar lagi ini sudah mulai harum sahabatku kita masukkan daun pandannya tuh jadi daun pandan tidak hanya untuk kolak tapi untuk masakan yang lain juga butuh daun pandan masukkan cengkeh dan juga kembang lawang ini kita aduk sampai dia mengeluarkan minyak sahabatku saya tambah sedikit minyak ya tuh sekitar 50 ml soalnya ini agak mau gosong dia sahabatku tuh kasih minyak jadi dia tidak gosong jadi total minyaknya ini 150 ml karena bumbunya banyak sahabatku ini harum banget sahabatku nah sekarang saya masukkan bumbu halusnya bumbu keringnya jintan dan temen-temennya ya nah sekarang saya masukkan tomat jadi ini adalah kari ala saya ya sahabatku kita masak sampai tomatnya hancur jadi tomatnya harus benar-benar matang disini ya kalau tidak enak lihat sahabatku ini tomatnya sudah menyatu dengan bumbunya jadi tomatnya sudah jadi tomat puree sudah hilang tomatnya sahabatku dia sudah hancur jadi ini dia enak nih dia tidak bau tomat gak bau languk kalau tomatnya kurang matang itu gak enak sahabatku begitu rahasianya ini harum banget sahabatku sekarang saya mau memasukkan kelapa serundeng yang sudah diblender jadi ini gak boleh ditumis lama-lama nanti jadi pahit tidak boleh pahit-pahit seperti hidup ini nah ini blendernya dibilas sahabatku nah sekarang kita masukkan daging bebeknya nah lihat ini sisanya bukan air tapi minyak artinya air yang amit sudah hilang ini benar-benar harum sahabatku nah saya tambahkan air jadi saya pakaikan air satu liter ini akan saya presto sahabatku biar cepat empuk ya nah ini saya kasih masak konya semuanya garamnya separoh dulu takut keasinan biar dia meresap rasanya sahabatku sekarang saya mau pindahkan ke presto ini benar-benar harumnya luar biasa sahabatku kita presto selama 8 menit terhitung dari ininya berbunyi nah ini sudah 8 menit sekarang kita matikan kompor biarkan sampai tutup panci bisa dibuka jangan dibuka paksa nanti meledak nah sekarang sudah bisa dibuka tutupnya kita mau lihat wow nah ini sudah empuk sekarang saya mau tambahkan santannya ini santannya kayaknya kalau saya kasih 1 liter kebanyakan deh tuh saya kasih setengah setengah liter aja sahabatku tuh kalau 1 liter kebanyakan ini saya simpen sahabatku gak jadi ini tunggu mendidih saya icip-icip dulu rasanya ya wih ini cantik banget sahabatku cakep banget saya cicip dulu ini garamnya saya masukin aja deh semuanya jadi sesuai sesuai dengan takaran yang pertama tadi ini tunggu mendidih dan sudah matang lihat sahabatku keren banget wih tuh ini sudah mendidih sudah matang sahabatku sekarang saya mau mencobanya coba satu potong dulu ya ini panas banget sahabatku saya tak sabar untuk mencobanya panas wih nanti dia lompat tuh ini sudah empuk sahabatku coba ya dengan kuahnya enak bener-bener enak sahabatku wih juara sahabatku kari bebeknya sudah matang lihat ini mah harumnya luar biasa tadi saya sudah cicip sedikit sahabatku gak sabar ngambil nasi aduh ini mah enaknya luar biasa sahabatku kita mau cedok dulu ya lihat sahabatku wih ini pahannya bebek aku mau makan pahannya sahabatku mau makan dagingnya ini mah luar biasa lihat ini sausnya sahabatku wih sausnya cakep banget lihat tuh ya kok saus sih kuahnya gitu ya ini bener-bener kental dan mantep banget sahabatku gak sabar saya pengen memakannya kita makan ya sahabatku enaknya ini mah luar biasa sahabatku jadi padu padan bumbunya tuh udah pas banget udah cakep banget dan ini sudah empuk sekali sahabatku ini enak enak banget jadi bau bebeknya tuh udah gak ada karena saya pause dulu masak dengan bener bumbunya tumis yang lama itu penting banget sahabatku jadi bukan karena masak sendiri makan sendiri puji sendiri ngedungol sendiri enggak sahabatku ini bener-bener enak bener-bener perfecto sempurna sahabatku saya pengen banget makan kuahnya lagi ini bener-bener enak banget ini kalau ada kayak roti canai gitu aduh ada martabak mesir mantep banget deh jadi kalau sahabatku mau bikin kari kambing juga sama ya resepnya ya ikuti aja hanya bebeknya aja diganti makan lagi hmm 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 tidak ada duanya sahabatku enak banget semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah ya semoga sahabatku juga suka dengan video ini kalau suka jangan lupa kasih like yang baru join jangan lupa segera subscribe nyalakan belnya jangan lupa komen dan share video ini sampai jumpa di video berikutnya bye-bye makan lagi yang paling penting yang paling penting tumis tomatnya bener-bener matang tomatnya ini mah merah nyalakan Terima kasih telah menonton